kita kedatangan Beat FI tahun 2014 starter kasar yang susah dihidupkan ya disini kita udah siapkan scanner ini gak bisa disusah dihidupkan karena gak starter ya karena starternya rusak bagian dinamonya rusak bagian gigi penuhnya rusak tapi dia minta diengkol gampang hidup kita coba hidupkan ini keadaan sebelum diperbaiki ya guys disengkol berapa kali susah banget hidupnya guys kita coba yang kedua kali nih ini tetap gak hidup dan ini sangat memakan waktu dan kita mulai pegel juga ya nah ini setelah diperbaiki nih guys tidak sulit seperti tadi ya hidupnya pun jadi gampang nah ini kita menghidupinnya gak usah digas nah jadi disini sebelum kita pengecekan yang lainnya kita lihat dulu apinya ya takutnya kan apinya bermasalah atau apa namanya kadang ada kadang enggak kita lihat di busi aja nih guys dan kita engkol nah disini ternyata apinya bagus dan kita coba ganti businya tapi disini saya menggunakan merek Yuzaka harganya 20.000 yang semi racing itu guys yang ujungnya kecil ya dan kita coba kencangkan dan sekarang kita coba hidupkan nah kita coba engkol dan ternyata masih susah hidupnya berarti fix bukan dari businya ya guys nah ini si kuburah hidup setelah susah saya susah-susah nyelah dan disini kita scanner dulu guys ya jadi kita mau lihat di Honda dan disini kita cek di bitfi ya nah disini emang kita harus lihat tampilan DTC dan kita lihat guys keadaan injektornya itu 3 ya dia itu ya jadi kalau misalkan keadaan 3 itu motornya akan susah hidup dan berarti itu motornya boros guys ya boros BBM nah pada saat langsam kecil tuh ini itu injektornya di 3 itu sangat bermasalah sekali kalau diitungannya di 3 jadi itungannya harus 25 ya diitungan 1 malah tekor terlalu irit ya ngempos dan disini kita buka throttle bodynya kita coba servis beresihkan nah saat kita servis throttle body yang error seperti ini maksudnya error itu yang boros seperti tadi kita itu wajib buka si bagian ini guys nih ya cicuk otomatis ya nah kalau misalkan bautnya agak keras kita boleh ketok si bautnya sih nanti kita ganti tapi kalau misalkan ada yang sulit ada yang mudah ini membuka baut ini guys ya rupa-rupa dan disini kelihatan kotor banget ya itu kemungkinan ada sedikit kebocoran dari karet ini juga bisa terus dari apa namanya emang udah kotor aja gitu kan ya udah lama mungkin dan disini kita ambil setelan langsamnya nih kita wajib ambil kalau emang servis throttle body yang udah bermasalah boros seperti ini kita wajibkan bersihkan semuanya menggunakan karbo cleaner ya guys jangan cuma pakai bensin karena ini gak akan dapat kalau pakai bensin aja jadi untuk servis injeksi ini emang lumayan harus teliti juga dan kita harus bersih-bersih ekstra ya nah disini kita bersihkan nah disini si bagian ininya harus bersih juga di bagian cuknya gak apa-apa disempat pakai karbo cleaner guys gak masalah ya nah disini bagian intake manipul kita harus bersihkan juga jangan sampai ada kotoran yang tersisa terutama bagian dalam kalau bagian luar kan nanti bisa dicuci ya kan motornya nah kalau misalkan udah kita pakai karbo cleaner guys kita harus lap-lap menggunakan lap bersih dan disini kita kencangkan kembali si bautnya ya menggunakan kunci 8T atau menggunakan impact nah disini ada setelan yang harus kita apa namanya ada pair ini guys dicuk otomatis ditarik aja sedikit supaya si sealnya itu lebih menutup ke bagian apa namanya ke bagian si lubang throttle bodynya guys nah ke bagian ininya tuh itu penting sekali untuk punya tel itu karena terkadang boros itu dari situ jadi langsamnya terlalu gede jadi gak stabil jadi membaca ke si ecunya minta injektornya boros terus guys ya saya udah beberapa service dan seperti itu yang terjadi banyak sekali ya nah disini kita apa namanya pasang kembali throttle bodynya lalu kita kasih lem disini takutnya ada bocor juga jangan sampai pakai sealer ya guys nah lalu disini kita apa namanya kencangkan menggunakan kunci 10T lalu kita kencangkan si kabel gasnya menggunakan kunci 12 pas lalu kita pasang injektornya nah kita pasangkan kita kasih bau di satu aja guys gak apa-apa karena kita kan mau tes gitu kan kita mau lihat apakah si tekanan injektornya masih di angka 3 ya nah disini kita coba hidupkan dan masih susah menghidupkannya guys ternyata mungkin ini masih ada masalah yang lain nah disini kita harus cek lagi pakai scanner setelah hidup nah ini setelah hidup ya kita masih menggunakan scanner guys nah disini kita lihat dan masih di angka 3 ya guys kita sekarang akan coba cek tekanan bensin ya nah disini masih di angka 3 tuh guys kalau kita bisa lihat tapi masih videonya percepat ya disini kita cek tekanan bensin lalu kita cek dulu nih gasnya bukaan gasnya ternyata bukaan gasnya normal ya tidak bermasalah di sensor TPSnya disini kita siapkan aja pengecek tekanan bensin guys jadi kalau kita servis injeksi ini memang kita harus wajib punya alat-alat seperti ini ya karena kalau gak punya alat seperti ini kita susah membaca kerusakan dan disini ternyata tekanan si rotaknya atau tekanan pulpamnya di bawah 30 guys wah ini sangat bermasalah sekali kita buka aja di bagian apa namanya pulpamnya dan disini kita udah menyaksikan kalau ternyata si pampers pulpamnya udah kotor parah nih guys ya waduh ini udah kayak udah kayak banyak lumpur ya guys waduh kita coba nih kita coba ambil si pampersnya lalu kita semprot pakai bensin dan ternyata disini kotor parah guys ini menyebabkan si tersumbat sih si bensinnya telat ya nah ini menyebabkan telat bensin dan kita buang aja dan disini kita karena gak bersih-bersih udah lama mencucinya udah lama banget kita ganti aja cuma 25 ribu nah dan disini juga kita ganti rotaknya ya tadi cuma ngetes doang sih guys takutnya gak masuk si gak panah nyama si pampersnya disini rotaknya kita ganti menggunakan merek NPP guys ya dan disini kita bersihkan si rumah rotaknya atau rumah full pumpnya seperti ini dan ini menggunakan merek NPP harganya sekitar 140 ribu kalau gak salah kita ya kita pasang kembali seperti semula jangan sampai terlewat dan disini posisi kabelnya itu merah hitam merah hitam ya nah seperti ini merah hitam merah hitam merah hitam dan disini kita pasang kembali si pampersnya nah guys sekarang kita pasang ke motornya dan kita cek dulu apakah ada bunyi tit nah ternyata ada bunyi tit ya guys mantap sekali nah lalu kita disini kita apa namanya masukkan si full pumpnya dan kita coba sekarang hidupan motornya setelah full pumpnya terpasang nah kita pasang si bau umurnya lalu disini kita kencangan menggunakan kunci 10T disana ada penahan si full pump ya dan disini kita coba hidupkan nah setelah ganti rotak ternyata cuma 2 kali engkau langsung hidup guys wah mantap sekali ya nah disini saat kita menyetel langsam sebaiknya kita reset dulu nih guys ya tapi kita lihat dulu tampilan DTC ya nah tapi setelah kita lihat tampilan DTC kita reset selama 10 detik ya karena tadi saya udah reset cuma pedernya saya potong-potong tapi tadi gak ngepek setelah di reset juga ya nah setelah di reset apakah ada perubahan nih guys kita coba ya nah kita coba setelah di reset apakah ada perubahan dan disini ada perubahan ternyata sekarang jadi 2 si itunya nah nah untuk untuk ke pemuteran ini kita gak bisa sembarangan guys karena kita harus lihat disini itu berpengaruh ke injektor ya jadi kalau misalkan kita kecilin langsamnya si injektornya jadi boros tuh jadi di angka 3 ya nah di angka 3 tapi kalau kita misalkan gedein langsamnya keluarin tuh dia di angka 2 ya itu yang normal itu injektornya di angka 2 guys jangan sambil nyentuh angka 3 ya jadi kita atur aja terus sambil di puter-puter itu enaknya punya scanner disitu ya nah seperti ini nah stabil di angka 2 tuh itu kalau di angka 2 hidupnya pun akan gampang dan bensin kembali irit ya nah setelah itu kita coba cek kita coba matikan dan sekarang kita coba hidupkan apakah gampang gampang guys tidak sulit seperti tadi ya hidupnya pun jadi gampang nah ini kita ngehidupinnya gak usah digas gak usah digas kita coba gak usah digas langsung aja gak usah digas tuh ya langsung hidup mantap cantam cantam Terima kasih.